Hari pertama kerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat periode 2024 hingga 2029, Yuda Puja Turnawan langsung turun tengok seorang anak yang lahir tanpa anus. Anak tersebut bernama Muhammad Rizky, 10, warga kampung Sukatinggal RT 02 TRW11, Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi. Yuda mengatakan, kondisi keluarga anak tersebut memperhatinkan sehingga butuh pertolongan secepatnya. Kita upayakan untuk masuk dulu data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, setelah itu masuk BPJS bantuan. Melihat kondisi anak, ini harus segera dioperasi, ujarnya kepada tribunjabar.id. Ia menuturkan, anak tersebut juga terganggu pendidikannya lantaran kerap dibuli di sekolahnya lantaran tak memiliki anus. Atas hal itu, dirinya mendorong pemerintah desa setempat untuk melakukan sosialisasi kesekolasan anak agar bisa kembali bersekolah. Adik Rizky ini masih sekolah kelas 4 SD, sekolahnya juga tidak boleh terganggu, harus lanjut terus tidak boleh ada bullying, ungkapnya. Yuda menjelaskan, selain kondisi fisik yang memerlukan bantuan, kediaman orang tua Rizky juga menurutnya tidak layak puni. Atas kondisi tersebut, dirinya telah mendorong kementerian sosial agar mendapatkan bantuan RST, rumah sejahtera terpadu, dan bantuan kewirausahaan. Nanti siapa yang cepat aja, bantuan dari APBN atau dari APBD yang lebih dulu keluarnya, nantinya bisa digunakan untuk pengobatan dan bantuan keluarga Rizky. Ungkapnya, orang tua Rizky, Aceng Iep, 42, mengatakan anaknya itu sejak lahir tidak memiliki anus, ia juga tidak sanggup membawa anaknya itu berobat ke rumah sakit. Ia juga mengatakan tidak ada yang tahu soal kondisi anaknya, lantaran ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada pemerintah setempat, alasannya malu, padahal setiap hari suka bertemu dengan Pak Kades, tapi Alhamdulillah akhirnya ada yang bantu, ungkapnya. Ia menuturkan ingin segera ada tindakan terhadap anak sulungnya itu, salah satunya dilakukan operasi. Iep menuturkan pekerjaannya sehari-hari adalah buruh tani dengan upah 50 ribu rupiah. Upah tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahnya, sedangkan untuk berobat ia tidak mampu. Selama ini tidak ke rumah sakit karena uang tidak cukup, kasihan kedua anak saya ini sudah ditinggal ibunya sejak kecil, katanya. Subscribe dan share ya!